Kitab Imamat, Pasal 7 Kurban Penebus Salah Inilah peraturan mengenai persembahan yang maha kudus untuk penebus salah. Kurban persembahan harus disembelih di tempat pembantaian binatang kurban bakaran, dan darahnya harus dipercikkan ke sekeliling mesbah. Di atas mesbah itu, imam harus mempersembahkan segala lemak yang menutupi ekor isi perut, kedua ginjal, pinggang, dan kandung empedu hewan itu. Semua lemak itu dengan ginjalnya harus dipisahkan. Lalu imam harus membakarnya sampai habis di atas mesbah sebagai kurban penebus salah bagi Tuhan. Hanya kompria saja dari keluarga para imam yang boleh memakan daging kurban itu. Mereka harus memakannya di tempat kudus karena kurban persembahan itu maha kudus. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi kurban penghapus dosa berlaku juga bagi kurban penebus salah, yaitu bahwa kurban persembahan itu diberikan kepada imam yang menyelenggarakan upacara pendamaian itu untuk makanannya. Bila persembahan itu adalah kurban bakaran, maka imam yang menyelenggarakan upacara itu harus diberi kulit binatang kurban itu. Imam yang mempersembahkan kurban sajian orang-orang itu kepada Tuhan harus memperoleh segala sisa kurban persembahan setelah upacara itu selesai. Peraturan itu berlaku bagi kurban sajian yang dibakar, digoreng, maupun dipanggang. Segala kurban sajian lainnya yang dicampur dengan minyak zaitun atau yang tidak menjadi bagian semua putra Harun. Kurban Pendamaian Inilah peraturan mengenai persembahan kurban pendamaian kepada Tuhan. Bila persembahan itu sebagai kurban syukur, maka harus disertai roti bundar tanpa ragi yang telah diolah dengan minyak zaitun, roti tipis tanpa ragi yang diolesi minyak zaitun, dan roti bundar dari tepung terbaik yang dicampur dengan minyak zaitun. Kurban syukur untuk pendamaian harus disertai roti bundar yang beragi. Sebagian dari kurban itu harus dipersembahkan secara khusus kepada Tuhan, dengan mengunjukkannya di hadapan mesbah, lalu diserahkan kepada imam yang memercikkan darah binatang kurban pendamaian itu. Setelah binatang kurban itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban pendamaian yang menyatakan penghargaan khusus serta rasa syukur kepadanya, maka daging kurban itu harus dihabiskan hari itu juga. Jangan disisakan sampai keesokan harinya. Akan tetapi, bila ada yang mempersembahkan kurban karena ia mempunyai nazar atau secara sukarela, maka sisa kurban persembahan yang tidak termakan hari itu boleh dihabiskan keesokan harinya. Bila masih tersisa sampai pada hari yang ketiga, sisa itu harus dibakar habis. Bila pada hari ketiga masih dimakan juga, maka Tuhan tidak mau menerima persembahan itu sehingga kurban itu menjadi sia-sia dan tidak membawa berkat bagi orang yang mempersembahkannya. Siapapun yang memakannya dianggap bersalah, karena hal itu menjijikan bagi Tuhan, dan orang itu harus mempertanggungjawabkan sendiri kesalahannya. Karena ia telah menajiskan apa yang kudus. Bila ada orang yang menyentuh apapun yang dianggap nazis, kenajisan yang berasal dari manusia ataupun dari hewan, dan ia memakan daging kurban pendamaian, maka ia harus dilenyapkan dari bangsanya, karena ia telah menajiskan apa yang kudus. Larangan untuk memakan lemak dan darah Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, beritahukan kepada umat Israel agar mereka jangan memakan lemak sapi, domba, atau kambing. Lemak dari hewan yang mati karena sakit, atau karena diserang binatang buas, dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Tetapi, sekali-kali, jangan dimakan. Orang yang memakan lemak dari kurban api-apian bagi Tuhan akan dilenyapkan dari bangsanya. Jangan sekali-kali memakan darah, baik darah burung maupun darah hewan lainnya. Orang yang memakan darah akan dilenyapkan dari bangsanya. Bagian para imam Tuhan berfirman kepada Musa, beritahukan kepada umat Israel bahwa setiap orang yang hendak mempersembahkan kurban pendamaian kepada Tuhan harus mempersembahkannya secara pribadi dengan tangannya sendiri. Ia harus mempersembahkan lemak serta dada binatang kurban itu dengan mengunjukkannya kepada Tuhan di hadapan misbah. Lalu imam harus membakar lemak itu di atas misbah. Tetapi dada binatang itu menjadi milik Harun dan putra-putranya. sedangkan paha kanannya harus diberikan kepada imam yang menyelenggarakan upacara itu. Aku telah menetapkan dada dan paha kurban itu untuk keturunan Harun sebagai pemberian dari umat Israel. Harun serta putra-putranya akan selalu menerima bagian kurban yang telah ditetapkan itu. Itulah bagian mereka dari kurban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Semua orang yang telah diangkat sebagai imam untuk melayani Tuhan, yaitu Harun dan putra-putranya, berhak menerimanya. Karena pada hari Tuhan mengurapi mereka, Tuhan telah menyatakan kepada umat Israel agar memberikan bagian-bagian kurban itu kepada mereka. Itulah hak mereka turun temurun. Itulah peraturan-peraturan mengenai kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan kurban pendamaian. Semua perintah itu diberikan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai untuk disampaikan kepada umat Israel. Sehingga mereka turun temurun akan mengetahui cara mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah di Padanggurun Sinai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.